assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel Asti Update ya Farsha Petisa sebelumnya Bang Min selalu mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang selalu support Bang Min di channel ini Bang Min doakan semoga kalian semua selalu dilimpahkan keberkahan dan rezeki oleh Allah subhanahuwata'ala di kesempatan pagi hari ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Papasa dan Katiara Andini namun sebelum itu untuk kalian semua yang baru saja bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk like komentar subscribe terlebih dahulu ya supaya channel ini terus berkembang dan Bang Bang Min maka semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar al-serama dan Katiara Andini nih para sahabat ispat Oke ya tetap menunggu waktu lebih lama lagi langsung saja kita menunjukkan ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan pagi hari ini cekidau first news yang pertama kita masuk ke Instagram Tiara Usagia para sahabat ispat yang meripos update-an Tik Tok Katiara Andini pada saat dia makan buah namun tiba-tiba saja dia teringat dia sedang puasa tapi eh puasanya udah selesai di situ yang dijadi yang jadi soratan Instagram Tiara Usagia tentu saja komentar diunggahan video Tik Tok tersebut nih para sahabat isar al-seraman melalui aku Tik Toknya menuliskan meninggalkan jejak komentar diunggahan Tik Tok mamanya Seleni di situ papasan menuliskan pas lagi puasa juga kayak gini jujur hayu lalu dijawab oleh katiara Adini ya kalau lagi puasa enggak dilanjut dong Pak ada ada buah saja yang perspektif saya kelaku waduh bucin kita ini bucinnya via jalur Tik Tok nih ngabur semak curhat sok puasa godain tertulis disitu di caption riposan Tiara Usagia ini para sahabat isar sorotan kolom komentar lainnya diunggahan Tik Tok kali ini ditampilkan oleh Instagram al-seraman bucin Andini ya para sahabat isar komentar ini tentu saja komentar diunggahan video Tik Tok yang yang tadi nih ya para sahabat isar mengenai katiti yang lagi asyik makan buah namun tiba-tiba saja dia teringat lagi puasa tapi puasanya sudah selesai pas lagi puasa juga kayak gini jujur hayu ya lagi posen nggak gini dong Pak bales katiara Adini menuliskan menjawab komentar dari Mas Pawangnya para sahabat isar dan kali ini video Tik Tok yang ditampilkan oleh Instagram al-seraman bucin Andini adalah pada saat mereka berkunjung ke Mall Grand Indonesia ya para sahabat isar disitu Instagram al-seraman bucin Andini menambahkan by the way sama Kak di video ini mau collapse kita doakan saja ya para sahabat isar biasanya nih akan bagi-bagi secara langsung ya kembali mengenai video Tik Tok nih para sahabat isar video Tik Tok masih yang sama ya para sahabat isar pembahasan kita video Tik Tok pada saat katiara Adini lagi makan buah nih para sahabat isar kali ini kembali Instagram Andi Andus Kortara nih para sahabat isar yang memberikan sorotan lainnya ternyata disitu siapa yang menyakali para sahabat official Tik Toknya WTV Indonesia ikut meninggalkan jejak komentar diunggang video Tik Tok katiara Adini official aku Tik Tok WTV Indonesia menuliskan komentar sering terjadi lalu dijawab oleh yang lainnya ya nih para sahabat isar tiara main series bisa kali bagus nih bisa kali min main series di WTV hehehe tampaknya WTV sudah melakukan pendekatannya terhadap omanya seleni para sahabat isar tentu saya dong omanya selen memiliki pengaruh besar dan pastinya akan laku dan sangat banyak peminatnya ya jika kati Radini bermain series di WTV Indonesia nih para sahabat isar seperti apa yang dituliskan oleh Instagram Andi Andus Kortara nih di kepsi runggahannya tersebut pepet terus menin sampai ngebolehin titi main hehehe semoga saja ya para sahabat isar jika kati di bermain series tentunya akan sangat lebih padat lagi ya jadwalnya karena kita tahu sendiri nih para sahabat isar untuk teks suatu seri situ biasanya membutuhkan waktu sampai tiga empat bulan nih para sahabat isar mutiara universal nih kali ini meripos update-an dari mutiara solo para sahabat isar mengenai lagu kati Radini di top 50 spotify Indonesia namun sayangnya lagu jadz dan lagu merin merasa indah turun posisinya ya para sahabat isar hari ini harus makin semangat lagu merasa indah dari posisi ke-10 turun satu posisi ke-11 dan jadz sejanji setia yang awalnya posisi ke-12 jadi posisi ke-13 nih ya para sahabat isar hari ini harus makin semangat ya streamingnya tertulis disitu oleh Instagram mutiara universal official sorotan lainnya juga diberikan oleh Instagram tiara news official nih para sahabat isar mengenai penurunan peringkat lagu ketira Andini Merin merasa indah dan lagu jadz dan disetia di top 50 spotify Indonesia nih disini Instagram tiara news official menambahkan nah makanya fokus video tiktok dengan sound janji setia sekarang goals kita kan mau naikin janji setia sampai masuk top 50 hingga menduduki tata tertinggi di spotify bisa dong para sahabat isar dengan salah satunya membuat video tiktok dengan sound dari lagu jadi setia ya para sahabat dan yang pastinya keep streaming untuk tim al-sa dan mutiara tentunya namun tenang saja para sahabat isar tidak melulu mengenai kabar turunnya saja ya para sahabat ada kabar baik kembali nih di Instagram mutiara universal official weekly top album Indonesia atau album mingguan top di Indonesia nih versi spotify para sahabat isar album dari katira Andini dengan judul tiara Andini naik satu posisi menuju ke posisi ketiga ya yang artinya masuk tiga besar nih para sahabat isar untuk kategori weekly top album Indonesia atau album mingguan top Indonesia nih para sahabat isar menyusul lagu soul dari olivier Rorigo dan menuis dari tulus nih lagu album katira Andini dengan judul tiara Andini ya per Mei dari tanggal 6 sampai tanggal 12 para sahabat 2022 tentunya ya kita pindah ke tira Andini entertainment di para sahabat isar disitu mengunggah gambar dengan keterangan lastest news jumlah pengikut tira Andini di media sosial dan platform streaming digital per 13 Mei 2022 dan di pd Instagramnya tira Andini entertainment menambahkan caption jumlah pengikut tira Andini di media sosial dan platform streaming digital pengambilan data telah dilakukan pada 13 Mei 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Mari kita cari datanya dan juga melihat datanya lebih rinci ya para sahabat isar di slide selanjutnya di gambar berikutnya masih sumber yang sama nih para sahabat isar disanggam tira Andini entertainment disitu diberikan secara jelas dan juga rinci ya mengenai jumlah pengikut tira Andini di media sosial dan platform streaming digital pertanggal 13 Mei 2022 hanya menampilkan pelabur dengan penggunaan terbanyak di Indonesia disitu dia pelabur media sosial dari Instagram sampai Twitternya para sahabat isar di Instagram katitik memiliki followers sampai 5.374.000 di aplikasi berbagi video tiktok sebanyak 4.525.000 di YouTube 1.750.000 subscriber Facebook 1.212.000 dan duit dan di Twitter sebanyak 265.000 nih para sahabat isar followers on Twitter dan untuk data lainnya yaitu data platform streaming digital dengan Spotify dan juga riso memilih memiliki jumlah stream atau pendengar terbanyak ya satu Spotify sebanyak 1.441.000 nih lalu riso satu juta dua dua ratus tiga jug sebanyak 341.000 langit musik sebanyak 50.000 dan bisa sebanyak 3159 di para sahabat isar ini adalah dihitung pertanggal 13 Mei 2022 ya para sahabat isar on media sosial maupun platform streaming digital nih untuk para followers dan juga pendengar dari katiara Andi Nini kita masuk ke second news atau kabar kedua sekaligus kabar penutup nih ya para sahabat isar dikesempatan kemarin malam papasan melalui Instagram story-nya memperlukan disitu banyak sekali hadiah kiriman dari para fans tenter terutama fans al-sat Ahmad tim dan juga fans dari kapal tisar dia sangat bertumpuk dan sangat banyak sekali nih para sahabat isar di kediaman al-sat di laki putih yang belum di unboxing sama sekali nih baru sempat mau bukain paket nih tertulis disitu para sahabat isar dikepsi update-an Instagram al-sat Ahmad disitu banyak sekali paketnya para sahabat isar mulai dari hempers hari raya sampai lain-lainnya belum tersentuh sama sekali oleh papasan nih para sahabat isar karena banyak sekali paket dan juga kiriman-kiriman dari para fans itu menandakan makin hari makin banyak saja ya para sahabat isar yang saya dan support dengan al-sat Ahmad kita tentunya sekian saja dulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update kesempatan pagi hari ini dan untuk kalian semua tentunya jangan sampai ketinggalan update-an terangkalannya dari channel ini channel Asti update see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati